Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini kami masih membahas tentang ANBKSD 2021 Nah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorial tentang Cara mendapatkan ID proktor Dan password proktor ANBKSD 2021 Karena untuk pelaksanaan ANBKSD nanti Ini kita harus sudah mendapatkan ID proktor Nah kalau password mungkin nanti sebelum pelaksanaannya Baiklah sahabat cek semuanya Langsung saja kita ke pembahasannya Untuk mendapatkan ID proktor ini Kita harus masuk atau login dulu di ANBKKEMDIKBUT.GO.ID Nah ini adalah linknya gitu ya Silahkan sebelum masuk ke sini Itu login dulu dengan memasukkan username dan password ANBK Nah ini kita sudah di dashboard ANBK Nah lalu untuk mendapatkan ID proktor Atau password proktor itu di mana sahabat cek Kita ke assessment nasional gitu ya Kita ke assessment nasional Kita tinggal klik saja Nah disini ada menu komputer proktor Kita tinggal klik saja komputer proktornya Lalu kita akan mendapatkan ID proktor dan password Untuk ID proktor ini kita harus menambahkan dulu ya Jadi ini adalah ID proktornya Nah ini passwordnya disini Untuk password ini nanti akan diberikan oleh server pusat itu Satu hari sebelum pelaksanaan Biasanya atau menjelang pelaksanaan Nah ini adalah untuk sekolah yang mengadakan ANBK mandiri gitu ya Sekali lagi ini adalah untuk sekolah yang mengadakan ANBK mandiri Jadi nanti untuk ID proktornya itu ada disini Ini khusus untuk pelaksanaan ANBK nanti Nah ini disini passwordnya begitu ya Nah ini adalah tutorialnya cukup singkat begitu ya Sahabat cek semuanya Baiklah sahabat cek semuanya Itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini Membahas tentang Cara mendapatkan ID proktor dan password proktor ANBK SD 2021 Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya Yang baru menemukan channel kami silahkan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya